Mau bekerja boleh, mau sekolah melanjutkan keperbuatan tinggi juga boleh. Karena beda dengan SM, dengan Madrasa Aliyah Keterampilan. Nah seperti tetangga kita ada Madrasa Aliyah Keterampilan. Itu mereka itu terminal, hanya sampai di sana. Tidak memerlukan untuk melanjutkan keperbuatan tinggi. Dia langsung ke lapangan gitu. Kalau kita bisa melanjutkan lebih tinggi lagi. Mau kemana silahkan. Sesuai dengan keinginan. Nah mungkin itu dari peminatan ya. Adek-adekku semuanya ya. Perlu kita ketahui bahwa Apa sih yang diharapkan lulusan mandua itu? Itu mungkin pertanyaan yang sebenarnya harus dipertanyakan sebelum kita memilih mandua. Nah di dalam standar kompetensi lulusan atau disebut SKL bahwa lulusan mandua itu harus memiliki tiga dimensi. Tiga dimensi itu ada yang namanya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau mungkin dengan teori belum pada tab lebih hapah itu ada Apektif, psikomotor, dan kognitif. Sikap itu apektif. Jadi lulusan mandua itu diharapkan atau harus nanti ketika lulus itu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa. A itu yang paling utama, punya karakter, jujur, peduli, bertanggung jawab, kemudian pembelajar sejati sepanjang hayat. Nah ini kita perlu garis bawahi bahwa lulusan mandua itu harus menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Artinya apa? Artinya belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi sepanjang hayat, sepanjang hidup kita belajar. Sampai kapanpun kita belajar. Idahlah di ima, masti. Dari mulai kita dalam buayan sampai ke liang, lahat, harus terus belajar. Apalagi ketika sekolah. Walaupun kita membelajarannya daring, bukan berarti kita tidak belajar. Kita belajar. Jangankan kita sebagai siswa. Sebagai apapun kita wajib belajar. Itu sikap. Kemudian selain itu, sikap itu kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, masyarakat, dengan alam. Sayang binatang, sayang alam, sayang taman. Itu salah satu sikap. Kemudian, knowledge, dimensi knowledge atau pengetahuan. Nah pengetahuan itu apa? Kita bisa memahami, menerapkan, dan menganalisis konsep prosedural dan metakognitif. Metakognitif itu serba bisa lah. Serba pengetahuan apapun. Jadi kita harus nanti di mandu, keluar dari mandu itu harus bisa punya ilmu lah kasarna. Punya pengetahuan. Baik itu yang sesuai dengan jurusannya mungkin ya. Misalnya IPA, dia punya kemampuan tentang biologi, tentang fisika, kimia, dan sebagainya. Itu kepengetahuan. Kita harus mumpuni bidang pengetahuan. Kemudian yang terakhir, dimensi keterampilan. Bahwa kita lulusan mandua itu harus memiliki keterampilan yang paling penting adalah berpikir dan bertindak. Nah itu, jadi kita itu harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Ya kalau tidak mau berpikir, udah mati saja. Jadi kita harus berpikir dan bertindak. Dan kenapa berpikir dan bertindak? Berpikir dulu, baru bertindak. Jangan bertindak dulu, baru berpikir. Kadang-kadang suka menyesal. Jadi ketika bertindak kita harus melalui proses berpikir. Di sana harus ada kreatif, kritis, mandiri, kolaboratif. Nah itu kemudian komunikatif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu kita jangan sendiri-sendiri. Bukan individualis. Kita itu harus punya satu kemampuan untuk bergaul. Harus kolaboratif, bekerja sama dengan orang lain. Juga harus komunikatif. Kasarnya lulusan mandua itu tidak pinter sendiri. Tapi kita harus bisa membawa orang lain. Bisa bergaul. Bisa memanfaatkan ilmu kita dengan komunikatif tadi. Nah itu gambaran. Gambaran lulusan mandua itu seperti apa. Jadi tiga tadi punya sikap. Sikap itu baik spiritual ataupun sikap sosial. Artinya agamis. Dan kita juga humanis. Bisa kita mempunyai sikap agamis itu. Takwa itu kalau kita jabarkan mungkin lebih banyak lagi ya. Nanti kalian akan bahas dengan guru-guru kita ya. Kemudian sosial. Sosial itu tadi bisa bekerja sama. Bisa menempatkan diri kita di masyarakat. Sebagai apa. Itu untuk standar kompetensi lulusan. Jadi artinya apa yang harus kita kai ketika lulus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Semedang ini. Nah itu kemudian kita akan lanjut sedikit lagi dari kompetensi kita. Nah kurikulum apa sih yang kita gunakan di mandua? Nah mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sebaiknya sebenarnya seseorang masuk ke sekolah atau ke suatu intansi pelatihan apapun namanya yang paling utama itu harus dilihat dulu seperikulumnya. Kita jangan terjebak. Jangan ter apa ya. Kita jangan membeli kucing dalam karung. Artinya kita mau belajar itu harus tahu dulu apa dalamnya. Mau apa? Apa sih yang diajarkan di mandua itu? Nah itu yang pertama harus kita tahu dulu seperti itu. Jangan-jangan kita masuk ke satu intansi pendidikan yang salah. Misalnya ke BLK, bayi pelatihan. Kita ingin menjadi bengkel tapi masuk ke pelatihan kejahit. Kan penyambung begitu ya. Nah mandua itu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum KTSP atau 2013 yang sesuai dengan pemerintah ya. Dengan keputusan Menteri Agama nomor 18384 penunjangnya. Ya tadi ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran keagamaan setelah khusus. Nah anak-anakku mungkin ada di sini ada saya lihat dari peminatan yang dipilih itu ada empat ya. Ada yang memilih bahasa atau dikenal dengan penelitian bahasa dan budaya atau BB ya. Ada juga yang memilih MIPA. MIPA itu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada juga yang memilih IPS, ilmu pengetahuan sosial. Dan ada yang keagamaan. Baik, kita sedikit akan bahas mengenai spesifikasi saja. Bukan yang umumnya ya. Kalau yang umum tadi semua sama ya. Yang umum di Matrasah Aliyah Negeri 2 itu Quran, Hadis semua dipelajari oleh semua jurusan atau semua peminatan apapun pasti belajar Quran, Hadis. Kemudian Akhidah Alak. Kemudian PIKI. Sejarah kebudayaan Islam itu pasti diikuti oleh semua jurusan. Kemudian PKN, Bancasila ya. Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris. Seni budaya, olahraga, olahraga kesehatan ya. Prakarya. Itu diikuti oleh semua. Tapi ada yang spesifik. Yang spesifik itu artinya hanya dipelajari di jurusan itu. Tidak dipelajari di jurusan lain. Contoh untuk MIPA. MIPA sebagai kalau kita lagi main kaleci mah, Kokojo, Kokojona, Kokojona ya. MIPA itu ada 4 mata pelajaran. Yang pertama Matematika. Kita diharapkan punya kelebihan Matematika dibanding atau di lain ya. Atau jurusan lain. Kemudian ada Biologi. Kemudian ada Fisika dan Kimia. Nah itulah mata pelajaran unggulan di MIPA. Jadi di MIPA itu unggulannya itu. Matematika, Biologi, Fisika, Kimia. Nah kemudian di IPS. Kalau di IPS itu unggulannya adalah Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Kemudian ada di Bahasa. Nah bahasa itu apa keunggulannya? Bahasa itu jurusannya bahasa dan budaya ya. Ada belajar bahasa dan sastra Indonesia. Ya jadi Cerpenis, jadi Nopelis, jadi Puisitis. Itu silahkan. Bermain peran. Itu masuk ke bahasa dan sastra pelajarannya. Bahkan Ibu Yayah sebagai guru bahasa dan sastranya dan Ibu Sari sudah mendirikan satu wadah untuk kreativitas siswa di bidang bahasa dan sastra. Yaitu sanggar sastra. Di sana ada pembelajaran, pelatihan, bagaimana musikalisasi puisi, bagaimana berpengaruh peran, dan sebagainya. Itu ada ekstra kulit kulit namanya sanggar sastra. Kemudian ada juga bahasa dan sastra Inggris. Nah ini bedanya dengan, kalau yang umum tadi bahasa Inggris, hanya bahasa. Tapi kalau di jurusan bahasa itu ada sastranya. Kita berpuisi bahasa Inggris. Kemudian juga bersastra dengan bahasa Inggris. Kemudian bahasa asing. Nah bahasa asing itu banyak. Ada Jerman, ada Perancis, ada Arab. Kita masuk ke asing. Itu ada pembelajarannya. Hanya kebetulan untuk semester satu, itu bahasanya bahasa Arab. Kemudian ada antropologi. Antropologi itu apa? Antropologi itu membahas tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, kemudian juga di Asia dan di dunia. Jadi antropologi itu kita menggali budaya-budaya yang ada di, yang dilakukan oleh manusia. Kemudian di agama, nah jurusan keagamaan, ini berarti lebih, apa ya, kalau bahasa Sundanya lebih parigel. Lebih parigel keagamanya sudah tadi ada. Quran, hadis, pikih, akidah, dan SKI. Ditambah lagi di sini, yang lebih didalami oleh kita, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, usul pikih, dan bahasa Arab secara khusus. Nah itu, apa, peminatannya. Nah bagi adik-adik sekarang yang sudah kemari memilih peminatan kemanapun, boleh, diberi waktu sampai hari Senin untuk berpikir kembali, mau ambil yang mana? Mau ke budaya bahasa, mau ke MIPA, mau ke IPS, mau ke agama. Silahkan, ya boleh, ada waktu saat, sekarang habis ya, Jumat, Sabtu, minggu, tiga hari, ya tiga hari untuk berpikir lagi, kalau mau kita mengubah pilihan kita. Terus juga, untuk sebenarnya, minima satu kelas dibuka itu 11 orang. Kalau kurang 11 orang, ya kita akan pertimbangkan kembali, apakah jadi dibuka atau tidak. Tapi mudah-mudahan dibuka. Tapi sebaiknya itu 11 orang, paling tidak. Nah itu untuk mata pelajaran-mata pelajaran. Kemudian ada tambahnya satu, yaitu ada di SMA itu, eh di apa, di MA itu ada kita belajar yang tentang informatika. Karena itu sudah musim ya. Informatika itu akan kita pelajari. Nah kemudian, Pak gimana? Saya itu kan milih IPS, tapi saya ingin belajar fisika, ingin belajar kimia. Bisa enggak? Atau sebaliknya, kita di IPA, jadi pengusaha. Misalnya Nopan. Mana Nopan ada? Nopan ingin jadi pengusaha, tapi milih IPA. Pak saya milih IPA, tapi saya ingin jadi pengusaha. Bisa enggak? Belajar ekonomi. Nah mungkin perlainan seperti itu. Boleh. Silahkan. Dipasilitasi dengan pembelajaran lintas minat. Lintas minat itu artinya kita di jurusan ini, tetapi ingin belajar di materi pembelajaran jurusan lain. Boleh. Seperti orang IPA, anak IPA ingin belajar ekonomi. Itu boleh. Kita ambil lintas minatnya ekonomi. Atau orang IPS, ingin belajar kimia. Silahkan ambil lintas minatnya kimia. Seperti itu. Itu namanya lintas minat. Boleh. Silahkan. Nah kemudian yang jadi pertanyaan umum, berapa jam kita belajar di sekolah? Berapa hari kita di sekolah? Sebenarnya Mandua Semedang adalah pionir. Contoh. Pada tahun 2008, 2009, ketika orang lain belajar 6 hari, Mandua sudah melaksanakan pembelajaran 5 hari. Sampai Jumat. Nah kemudian, sekarang pun kita insya Allah belajar dengan 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu apa? Nah Sabtu itu kita gunakan untuk tambahan-tambahan. Seperti ekstrak merikuler, kegiatan-kegiatan lain di rumah, itu silahkan. Nah, namun ada satu hal yang mungkin kita belum memahami sepenuhnya. Ada sekarang yang dinamakan kata Pak Menteri itu Merdeka Belajar dan Kampus Mengajar. Nah itu satu program baru di mana ada Merdeka Belajar. Mungkin sudah mendengar, tapi belum memahami ya. Merdeka Belajar itu begini. Kita di Madrasah Aliyah. Nah, suatu saat yang mengajar di kita bukan hanya guru Madrasah Aliyah Nanti Dua Semedang. Bukan ibu-ibu bapak-bapak yang tadi dikenalkan. Mungkin satu saat itu kita gabung dengan Kampus Pengajar. Ada beberapa dosen yang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Dua Semedang. Itu namanya Merdeka Belajar dan Kampus Mengajar. Jadi, ada nanti satu saat kita butuh apa? Kita mengajukan. Wah, di sini banyak peminat ingin belajar puisi misalnya. Ingin belajar drama. Tapi kita tidak punya guru yang spesifikasi di bidang drama misalnya. Kita bisa mengusulkan ke satu perguruan tinggi kerjasama bahwa kami, kita, Madrasah Medang butuh pengetahuan tentang drama. Maka kita buat surat ke perguruan tinggi. Nanti dosen datang ke sini untuk mengajar kita tentang drama. Atau tentang agama misalnya. Kita kerjasama dengan WIN atau dengan sekolah tinggi agama. Itu bisa. Namanya Merdeka Belajar. Bahkan sesama sekolah pun kita bisa. Misalnya kita ingin mencoba belajar di SMA 1. Jika kumahasi di SMA 1. Kita bisa ke sana. Belajar. Atau gurunya ke sini. Itu dengan prosedur nantinya seperti itu. Itu namakan Merdeka Belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di sini guru-guru yang ini. Tapi kita lebih luas. Itu mereka belajar. Bahkan sekarang jangan heran apabila nanti kita tidak banyak berdiam diri di kelas. Jadi yang namanya kelas itu sekarang itu bukan satu ruangan yang dibatasi oleh dinding dan dinding yang menghadapi pepan tulis. Kelas itu bukan seperti itu. Yang dinamakan kelas itu dimanapun kita bisa belajar itu namanya kelas. Mau di sawah mau di lapang mau di pasar mau di manapun itu namanya kelas. Yang penting kelas itu ada pengajar ada yang belajar. Jadi tidak terbatas hanya di batasi oleh dinding dan dinding ruang ini. Tidak. Nah mungkin nanti kita juga banyak melakukan outdoor learning. Outdoor learning itu pembelajaran di luar kelas. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Seperti itu belajar kita nanti. Tapi untuk sekarang ya sampai tanggal 20 dan mudah-mudahan berakhir tapi ada katanya masih diperpanjang kita masih tetap dengan metode daring. Jadi kita belajar daring yang sudah hampir satu tahun setengah ya kita belajar daring. Di Mandua juga mungkin seperti itu. Tapi di Mandua ada lebihnya dari banding dengan sekolah lain. Kita punya apa ya pembelajaran IT yang namanya Pijar. Itu hanya 10 sekolah yang jadi pilot project di Jawa Barat. Salah satunya Mandua Semedang. Nanti kita masuk ke Pijar. Pijar itu tidak jauh seperti ada kita pernah ke ruang guru kan. Ada juga Genius ada juga banyak yang lain-lainnya seperti itu. Nah kita punya yang legal. Kita sudah punya legal yaitu namanya Pijar. Pijar pembelajaran. Jadi nanti akan lebih banyak menggunakan Pijar pembelajaran. Kita tinggal masuk ke sana nanti guru-guru sudah paling ter bisa masuk ke Pijar di pembelajaran itu kita melalui Pijar. Pijar itu baru sekarang. Kalau kemarin kita gunakan e-learning. Di Sumedang itu hanya Mandua Sumedang yang jadi pilot project. Ada sekolah lain yang ikut tapi bukan pilot project yaitu SMK PGRI itu ikut pendaftar. Tapi kita tetap pilot project kita hanya kita. SMK 1 juga belum menggunakan Pijar ya. Jadi kita sudah berbasis IT. Pembelajaran kita berbasis IT. di Pijar itu nanti kita bisa buka-buka buku perpusakan digital ya. Di sana ada. Dan nanti mungkin mulai hari Senin ya kita bisa diperkenalkan Pijar itu oleh ahlinya itu Pak Haji Aeb. Pak Haji Aeb itu ahlinya dari IT dan Pak Ayus Pak Tetep. Maestro-maestro pembelajaran digital. itu pembelajaran Bu Yiyah bu Yiyah sepanjang menit ya. Bu Yiyah ya kemudian sebentar lagi Pak. Ya oke. Kemudian pembelajaran itu sekarang kita gunakan dua kurikulum ya. Ada kurikulum yang normal ada kurikulum yang darurat. Darurat itu hanya digunakan saat PPKM. saat PPKM sebelum kita diperbolehkan pembelajaran tetap muka kita masih menggunakan pembelajaran darurat. Itu dengan tadi daring banyak cara ya. Ada dengan Google Classroom ada dengan WA ada dengan SMS ada juga dengan e-learning kemarin sekarang kita sudah masuk ke Pijar. Itu untuk pembelajaran kita sekarang. Mudah-mudahan kalau rencana tanggal 21 kita sudah bisa. Tapi tetap kita harus menunggu apa ya menunggu lisensi dari gugus COVID. Apakah boleh tidak. Kalaupun boleh mungkin pembelajaran itu hanya setengahnya. Setengahnya setengahnya ya. Sekarang kelas 1 kelas 10 besok nanti minggu depan kelas 11 minggu depan lagi kelas 12 mungkin seperti itu. Tidak belum belum bisa bareng. termasuk sekarang juga nanti pembelajaran daring itu kami membayangkan jika Anda menghadapi laptop dari jam 7 sampai jam 4 kebayang atau menghadapi HP pasti sehingga pembelajaran itu kita hanya 3 jam per hari. 3 jam pelajaran per hari untuk saat ini. Artinya minggu ini mungkin misalnya pembelajaran bahasa Indonesia minggu ini ada mungkin minggu depan tidak ada dan sebaliknya minggu ini tidak ada pembelajaran misalnya PKWU tidak ada minggu ini tapi mungkin adanya nanti di minggu depan seperti itu itu untuk sementara seperti itu pembelajaran kita kalau ya kalau kalau kita sudah diizinkan belajar yang normal kita masuk jam 7 pulang jam 13 kecuali Jumat sampai jam 13 lebih nah kemudian satu ya terakhir ya di Mandua Semudang itu ditetapkan KKM KKM itu kompetensi apa tingkat tingkat apa ya kemampuan yang harus dicapai minimal nah kuduk itu minimal setidaknya paling kudusak itu nilai kita artinya bahwa kita itu sudah ditarget misalnya untuk pelajaran akidah ahlak itu KKM nya 75 artinya bahwa kalau nilai kita kurang dari 75 itu harus diupayakan mencapai 75 dengan cara bisa remedial bisa hair yang penting bisa nilai kita sampai 75 tapi bukan berarti asalnya 60 lah diganti di 75 tidak seperti itu tapi ada proses nah sehingga kalau sudah ada proses baik itu remedial atau itu hair masih anggersak itu nah kalau ada dua mata pelajaran atau lebih yang tidak mencapai itu mau tidak mau harus mengulang di kelas yang sama waktu tahun berikutnya nah baik untuk ancang-ancang saja supaya kita bisa memberi target kita harus dapat beberapa nilai misalnya Quran Hadis itu kelas 10 itu harus 75 kurang dari itu diawayah harus mengejar itu pakum menlebih ya bagus kalau lebih sama 18 18 gak apa-apa lebih bagus kan kemudian Akhidat Ahlak juga 75 PIKI 75 SKI 76 kemudian Basisya 78 itu jangan sampai nanti nilai Basisya kurang dari 78 bahasa Arab 75 matematika 75 sejarah Indonesia 78 bahasa Inggris 76 itu target kita olahraga 75 kemudian muatan lokal nah muatan lokal itu ada ketiga muatan lokal itu ada bahasa Sunda ya bahasa orang seharia kemudian ada juga nahusorob ya ada juga balagoh nah ini tapi tidak segaligus satu kelas satu pelajaran nanti mungkin kelas naik kelas-kelas berikutnya sudah ganti lagi ya itu untuk lintas minat ya pak untuk makatan lokal makatan lokal nah itu jadi kebanyakan KKMnya 75 antara 75 sama 77 untuk kelas 10 jadi nanti kita nilai itu kalau ada ulangan atau apa usahakan harus lebih dari nilai itu kalau ingin kita aman naik ke kelas berikutnya tanpa harus ada remedial dan sebagainya nah itu untuk target kita ke depannya harus seperti itu tapi yang paling penting ada yang paling penting dari itu tadi kemampuan dimensi yang pertama sikap setinggi apapun nilai kita mau 99 mau 99 9,9 pun mau 100 sekalipun kalau sikapnya di bawah standar ya mau tidak mau itu tidak akan bisa mengikuti pembelajaran di tingkat selanjutnya jadi yang paling utama tetap sikap sikap spiritual dan sikap sosial keagamaan dan kemasyarakatan itu yang paling utama ya nah mungkin itu tentang pembelajaran yang bisa disampaikan ada pun jika nanti ada satu hal yang kurang jelas kita bisa nanya langsung ke wali kelas bisa ke guru ya bisa juga ke saya ke pantau bisa silahkan saja kami welcome untuk tanya-pertanyaan masalah ini atau misalnya sopa ada sopa mana sopa angkat tangan sopa mana gak ada kemana bu yaya sopa nah sopa misalnya sopa tidak mengerti nih saya tentang ini silahkan tanya ah tanya-tanya jauh tanya-tanya kabu yaya kenal kabu yaya kenal siapa kabu yaya kenal siapa kabu yaya kenal ya ya itu terkenal bagur bu yaya guru pang bagur nanya ya 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 itulah untuk itu ya untuk sedikit pencerahan untuk sekedar informasi lebih jelasnya nanti sambil kita belajar sambil kita diskusi kita ngobrol-ngobrol ya sekali lagi kalau untuk pembelajaran sekarang sampai batas waktu yang belum ditentukan nanti akan ada doanya belajar itu jam 8 sampai jam 11.30 ya tapi nanti kalau kita sudah normal belajar itu jam 7 sampai jam 14.45 jam 3 lah jam 7 sampai jam 3 ya rata-rata seperti itu bahkan ada yang lebih sore lagi ketika hari Jumat ya itu saja untuk pembahasan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian juga terima kasih pada Panetia yang sudah memberikan kesempatan Pak Tetep Bu Yayah Pak Haji Aif Pak Ayus Pak Wawan ya terima kasih atas segalanya akhirnya kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum selamat menikmati kalau tidak ada sudah cukup jelas ya tadi yang disampaikan oleh ya bu ya ada yang mau bicarakan silahkan siapa enggak kamu enggak jadi ya baiklah kalau tidak ada tadi cukup jelas apa yang sampai sama dua itu harus memiliki yang pertama kita yang kedua pengetahuan yang ketiga keterampilan selain juga harus kolaboratif dan komunisatif ya 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 tadi Robi merupakan ya meskipun lagi baru tetap semangat belajar Terima kasih atas segala perhatiannya Untuk sesi kali ini Kita tutup saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada Ibu Yaya Nurharia Kemudian ada materi kita juga Bapak Mamat Terus ada Murotal ya Tadi ada Ibu Halida yang telah Menyampaikan Materi atau Ibu Yaya sebagai moderatornya Untuk Kegiatan selanjutnya Yaitu mengenai gym Atau siswa membuat video perkenalan Nah disini Sebelum ditutup acara ini Di Google Meet Ada beberapa dulu Yang ingin disampaikan yaitu Mengenai video ya Disini video yang harus dibuat Biar lebih jelas ya ditekankan Video sekreatif mungkin Itu silahkan dibuat dalam durasi Maksimal itu 30 detik Kemudian video dikumpulkan hari ini juga Sampai batas pengumpulan Pukul 12.00 Ada waktu Sekitar 2 jam Dari sekarang Untuk Membuat Video perkenalannya Seperti Bapak Ibu Guru Yang ada di Youtube ya Kemudian tugas yang kedua Yaitu untuk Memerangkum materi Yang tadi dijelaskan oleh Bapak Mamat Nah untuk selanjutnya Dapet hadir di share Nanti Pukul 10.00 Itu bisa mengisi Link tersebut Jika video sudah tersedia Kemudian Materi atau rangkuman Dari materi kurikulum Sudah ada Itu mungkin untuk Pengumuman hari ini Untuk lebih lanjutnya Bisa Melalui WA Grup ya Apa yang akan ditanyakan Atau apa Kendalanya Mengenai pengiriman Melalui Terima kasih Ini untuk Pemotohan bersama Pemotohan bersama Di foto bersama Kacau kameranya Untuk Bialakan Semuanya Kacau kameranya Terima kasih 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 Terima kasih